Nah selanjutnya ini akan ada Saiful Jamil yang akan menghadapi sidang play-doway atau pembelaan. Betul, di pengandilan Jakarta Utara ya? Betul sekali. Berita Esat, lagi pemirsa tetap di Insert Pagi. Kembali lagi di Insert Pagi Pemirsa. Nah di sidang sebelumnya, Saiful Jamil ini dituntut 7 tahun penjara. Nah tapi katanya kemarin di sidang berikutnya dia membacakan play-doway atau pembelaan terhadap dirinya. Karena Bang Ipul juga merasa dari awal ini, sang korban atau DS ini kayaknya punya niat jahat atau tidak baik terhadap dirinya gitu. Nah kira-kira seperti apa sih pembacaan pembelaan dari Bang Ipul? Masa saja berikut liputannya untuk Anda. Setelah dituntut 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam sidang sebelumnya, terdakwa kasus dugaan pecahan seksual artis Saiful Jamil membacakan play-doway dalam sidang lanjutan yang berlangsung tertutup pada Jumat kemarin. Dalam sidang tersebut Saiful membacakan play-doway yang berjudul, Aduh Bang Ipul terjerebab lingkar anak dumpang tenar. Usai pembacaan play-doway tersebut, pedang dud yang akrab di sapa Bang Ipul itu tetap tenang dengan senantiasa menebar senyuman. Disyukuri dan dinikmati saja ya, kita terima ini kan sebuah apa namanya, sebuah perjalanan hidup yang kita harus terima. Jangan cuma mau perjalanan hidup yang asik-asik aja kan, gitu. Jadi ya kita harus juga menerima pada saat Allah memberikan hujan kayak begini. Dengan ikhlas, insya Allah, apa yang kita hadapi semuanya akan menikmat. Dalam play-doway yang dibacakan oleh Saiful Jamil berisi tentang proses persidangan dan berbagai peristiwa yang terjadi antara terdakwa dan saksi pelapor DS. Yang menurut kuasa hukum Saiful Jamil, bahwa DS sejak awal sudah memiliki niat jahat atau niat buruk terhadap Saiful Jamil. Kami secara khusus memberikan judul ini karena memang apa yang kami alami dalam proses persidangan dan kami mencoba menganalisa terhadap peristiwa-peristiwa dari pertemuan pertama, perkenalan pertama antara kalian kami Saiful Jamil dengan saksi pelapor dari awal yang sudah memiliki niat jahat ya atau kategori kata bahasa awalnya niat buruk terhadap klien kami sendiri. Maka kami memberikan judul ini bukan hanya isipan jempol dan disini juga tertulis adalah BAP bukanlah kitab suci yang menurut kami karena apa yang diuraikan oleh saudara-saudara penuntut umum perlu saya buka disini bahwa hanya 1-2% di dalam tuntutan itu yang hanya mengutip keterangan saksi dalam persidangan. Semuanya itu titik komanya, nomor-nomornya semua berdasarkan resumen hasil penyidikan. Bagaimana coba? Untuk sementara menurut Kuhab itu kan apa yang menjadi peristiwa dalam persidangan semua keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk amapun surat yang timbul itu harus diuraikan secara jelas dan lengkap untuk menuntut seseorang telah melakukan suatu tindak pidana secara jelas dan nyata bukan berdasarkan hasil pemeriksaan penyelisi. Itu yang kami uraikan secara lengket dan jelas dalam perubahan kami. Insya Allah mudah-mudahnya kalau kita merasa kita tidak salah ya, tersyakin, itu kita bismillah lah itu saja. Menjalani ibadah puasa dalam penjara tentu menjadi pengalaman tersendiri bagi Saifu Jamil. Penjara ternyata memberikan banyak pelajaran bagi mantan suami Dewi Persek ini. Saifu mengaku menjadi lebih belajar untuk mengendalikan diri. Ia berharap usai keluar dari dalam jeruji dirinya akan menjadi lebih baik lagi. Ini juga buat, apa namanya, buat pelajaran mengendalikan emosi juga. Mudah-mudahan setelah selesai masalah ini, urusan ini saya menjadi orang yang lebih sabar lagi. Terus juga menjadi orang yang baik lagi, lebih baik lagi. Harus lebih, harus hati-hati ya. Harus bawa waspada gitu. Walaupun tuntutan tujuh tahun penjara telah menghadang di depan mata, namun Saifu nampak selalu tenang. Senyum yang ditebarnya seperti mencoba menutupi berbagai gejolak yang ada di hatinya. Dan apapun tuduhan yang dialamatkan kepadanya, Saifu berusaha menerima dengan ikhlas. Ia yakin sampai saat ini dirinya tetap tidak bersalah. Sebaliknya, Saifu mendoakan orang-orang yang bernia jahat kepadanya dapat segera disadarkan. Mudah-mudahan mereka-mereka yang punya niat buruk sama saya, ya, dihaluskan, dilembutkan hatinya oleh Allah SWT. Jangan kayak begini. Dengan ikhlas, insya Allah, apa yang kita hadapi semuanya akan menikmat. Dalam pleidoh yang dibacakan oleh Saifu Jamil berisi tentang proses persidangan dan berbagai peristiwa yang terjadi antara terdakwa dan saksi pelapor DS yang menurut kuasa hukum Saifu Jamil bahwa DS sejak awal sudah memiliki niat jahat atau niat buruk terhadap Saifu Jamil. Kami secara khusus memberikan judul ini karena memang apa yang kami alami dalam proses persidangan dan kami mencoba menganalisa terhadap peristiwa-peristiwa dari pertemuan pertama, perkenalan pertama antara kalian kami Saifu Jamil dengan saksi pelapor dari awal yang sudah memiliki niat jahat, ya. atau kategori kata bahasa awalnya niat buruk terhadap klien kami sendiri. Maka kami memberikan judul ini bukan hanya isipan jempol dan di sini juga tertulis adalah BAP bukanlah kitab suci yang menurut kami karena apa yang diuraikan oleh saudara jahat penuntut umum perlu saya buka di sini bahwa hanya 1-2% di dalam tuntutan itu yang hanya mengutip keterangan saksi dalam persidangan. Semuanya itu tikik koma yang nomor-nomornya semua berdasarkan resume hasil penyidikan. Bagaimana coba? Untuk sementara menurut Kuhab itu kan apa yang menjadi peristiwa dalam persidangan semua keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk amapun surat yang timbul itu harus diuraikan secara jelas dan lengkap untuk menuntut seseorang telah melakukan suatu tindak pidana secara jelas dan nyata bukan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidisi itu yang kami uraikan secara lengkap dan jelas dalam perubahan kami. Insya Allah mudah-mudahnya kalau kita merasa kita enggak salah ya tersyakin itu kita bismillah lah itu aja. Menjalani ibadah puasa dalam penjara tentu menjadi pengalaman tersendiri bagi Saifu Jamil. Penjara ternyata memberikan banyak pelajaran bagi mantan suami Dewi Persik ini. Saifu mengaku menjadi lebih belajar untuk mengendalikan diri. Ia berharap usai keluar dari dalam jeruji dirinya akan menjadi lebih baik lagi. Ini juga buat pelajaran mengendalikan emosi juga. Mudah-mudahan setelah selesai masalah ini, urusan ini saya menjadi orang yang lebih sabar lagi. Terus juga menjadi orang yang baik lagi, lebih baik lagi. Harus lebih, harus hati-hati. Ya, harus selalu waspada. Walaupun tuntutan tujuh tahun penjara telah menghadang di depan mata, namun Saifu nampak selalu tenang. Senyum yang ditebarnya seperti mencoba menutupi berbagai kejolak yang ada di hatinya. Dan apapun tuduhan yang dialamatkan kepadanya, Saifu berusaha menerima dengan ikhlas. Ia yakin sampai saat ini dirinya tetap tidak bersalah. Sebaliknya, Saifu mendoakan orang-orang yang berniajahat kepadanya dapat segera disadarkan. Mudah-mudahan mereka-mereka yang punya niat buruk sama saya, dihaluskan, dilembutkan hatinya oleh Allah SWT. Ya, itulah setiap orang berhak membela diri, siapapun sama di mata hukum, yang memang bersalah pasti akan dihukum, tapi juga memang tidak bersalah, ya harus dibebaskan. Tapi lah itulah, selai dari itu kan memang bagian dari kejadian hukum. Ya, jadi kita berharap ya memang ada keputusan yang terbaik buat bank ikul. Kembali lagi, yang bersalah harus dihukum, yang tidak bersalah harus dibebaskan. Nah, makanya kita akan terus mengupdate seperti apa perjalanan dari persidangan ini yang memang dari awal sudah mencengangkan masyarakat Indonesia. Ya, seperti kita juga melihat nih, perjalanan proses kehamilan dari sahabat kita sendiri, Nadia Mulya. Ya, kan dari hamil kecil sekarang, sahabat sudah hamil besar, bahkan sudah akan persalinan nih saat lagi. Tapi katanya sampai sekarang juga masih berpuasa. Oh, luar biasa. Ya, tapi kita akan menghadirkan beritanya sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.